Terima kasih Bu Yani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur barilat Allah Tuhan yang Maha Esa Karena dengan nikmatnya kita bisa berkesempatan mengikuti rapat pada pagi hari ini Kemudian terima kasih saya ucapkan untuk Bu Yani Yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Ini adalah tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 di pendidikan guru pengerak Jadi ini adalah sesuai dengan apa yang sudah saya pahami Mungkin nantinya ke depannya mungkin Ibu juga sudah lebih paham daripada saya Intinya saya hanya sharing Mudah-mudahan nantinya ada dampak positif yang bisa kita ambil dari kegiatan kita Kemudian mohon maaf Ibu ini direkam ya Jadi nanti saya meminta partisipasi aktifnya mungkin untuk sesi diskusinya Baik, jadi untuk budaya positif Jadi saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar saya juga Mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang Menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan Anak-anak yang memiliki karakter yang kuat Sesuai profil pelajar Pancasila Jadi dalam rangka menciptakan budaya positif Penerapan disiplin positif Dipraktikan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter Disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab Jadi dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin sekolah Hendaklah berjiwa ke pemimpinan Serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik Yaitu dengan menciptakan hidupan yang positif Sehingga terwujud suatu budaya positif Begitu juga dengan warga sekolahnya Jadi setiap guru dan tenaga kependidikan Memiliki kompetensi standar minimal Mana mereka memiliki kesamaan visi Serta nilai-nilai kebajikan yang dituju Serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif Yang mengupayakan pemberdayaan murid Agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat Jadi kalau kegiatan kemarin yang di pendampingan itu Saya sudah Atau kita ada beberapa guru dan siswa Bagaimana menciptakan cita-cita kita sebagai seorang guru Dituangkan dalam visi misi sekolah Jadi ini adalah lanjutannya sebenarnya Jadi kalau di CGP itu yang di modul 1 itu Ada yang pertama adalah filosofinya Ki Hajar Dewa Tara Bahwa setiap siswa itu unik Jadi memiliki keunikannya masing-masing Kemudian kita guru adalah Diibaratkan sebagai petani Jadi anak-anak itu kita tidak bisa memperlakukannya sama Karena setiap anak itu memiliki koin Keunikannya masing-masing Kemudian anak itu harus Belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Jadi kalau dulu kita Belajarnya mungkin sistemnya kolonial Kalau sekarang kita harus mengikuti zaman Jadi menjadi seorang guru itu kita harus bergerak dinamis Jadi tidak start di situ-situ aja Jadi mulai dari tahun jadul sampai tahun sekarang Cara mengajar kita sama Itu untuk filosofi tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewa Tara Kemudian pembelajaran itu berpusat pada murid Jadi segala sesuatunya kita niatkan Atau kita tujukan itu adalah semata-mata untuk murid Menghambar pada murid seperti itu Jadi pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip Pembelajaran terdiferensiasi Sehingga semua murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya Untuk mewujudkan profil belajar Pancasila Jadi ada beberapa konsep di budaya positif Yang pertama adalah disiplin positif Dan nilai-nilai kebajikan universal Kemudian ada lagi yang namanya teori motivasi Hukuman, penghargaan, dan restitusi Kemudian yang ketiga keyakinan kelas Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Yang kelima restitusi Lima posisi kontrol Kemudian yang keenam restitusi Sekitiga restitusi Jadi kita akan lihat satu-satu Jadi disiplin positif dan nilai-nilai universal Jadi makna disiplin Kalau misalnya kita setiap hari Menggabungkan disiplin-disiplin Nah yang perlu kita pahami bersama Apa sih disiplin itu Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah Penerapan disiplin di sekolah kita Jadi apakah telah efektif Apakah masih perlu ditinjau kembali Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan Jadi kita bertanya ke diri kita sendiri Bagaimana kita berperilaku Ini tergantung pribadi kita ya Kalau saya saja misalnya Oh iya saya memang terserang Sampai saat ini belum bisa full benar-benar disiplin Jadi maksudnya untuk menerapkan disiplin itu Kita harus mengembalikan ke diri kita dulu Saya sudah disiplin apa belum Jadi itu yang pertama Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu Harus ada alasannya Dan pasti ada alasannya Kemudian apakah kita melakukan sesuatu Karena adanya dorongan dari lingkungan Atau dorongan dari orang lain Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu Karena kita menghindari rasa sakit Atau ketidaknyamanan Misalnya saya mau cepat-cepat ke sekolah Karena saya tidak enak sama teman-teman Berarti itu adalah Itu juga sebagai sebuah alasan Kenapa kita melakukan sesuatu Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu Untuk mendapatkan apa yang kita mau Jadi bisa jadi kita melakukan sesuatu itu Tidak ada tujuan kita Tujuan kita pribadi Kemudian Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman Atau pujian dari orang lain Kadang-kadang kita juga berbuat sesuatu Supaya kita dipuji Itu juga manusiawi ya Kemudian Untuk mendapat hadiah Atau untuk mendapatkan uang Apalagi Dan mungkin masih ada lagi yang lainnya Ya jadi kalau ini tentang Makna kata disiplin Dari Ki Hajar Dewantara itu Menyatakan bahwa Untuk mencapai kemerdekaan Atau dalam konteks pendidikan kita saat ini Untuk menciptakan murid yang merdeka Syarat utamanya adalah Harus ada disiplin yang kuat Jadi disiplin yang dimaksud adalah Disiplin diri Yang memiliki motivasi internal Jika kita memiliki motivasi internal Maka kita memerlukan pihak lain Untuk mendisiplinkan kita Atau motivasi eksternal Karena berasal dari luar Bukan dari dalam kita Dalam diri kita sendiri Jadi definisi kata merdeka Kalau misalnya kita sekarang Nah prinsip saya aja Misalnya kurikulum merdeka Tapi kok kita gak merdeka-merdeka Jadi kalau versinya KHD Ki Hajar Dewantara itu Merdeka menurutnya adalah Pas itu bu? Bahasa Jawa Merdeka itu Iku jarwanya Nuramung Lepasin Kalau saya ngomongin nanti Kedengarannya aneh Ya jadi Merdeka itu artinya Tidak hanya terlepas dari perintah Akan tetapi juga Cakap buat memerintah diri sendiri Jadi Artinya adalah Kita memang tidak Kalau misalnya Kita mendaftar sebagai sekolah penggerak Kita mendaftar sebagai Calon guru penggerak Itu memang kita tidak diperintah Tetapi Bagaimana memerintah diri kita sendiri Seperti itu ya Jadi Kalau didengarkan sekarang kok Maksudnya siapa yang mau aja Siapa yang tergerak Bagaimana supaya dia tergerak Untuk melakukan sesuatu Jadi yang paling pertama adalah Memberintah dirinya sendiri Jadi bukan atas Atas orang lain Atas Karena kita pengen dapat Kujian dan lain-lain Seperti itu Jadi disiplin positif Merupakan pendekatan Mendidik anak Untuk melakukan Kontrol diri Dan pembentukan karakter Dengan menerapkan Disiplin positif Diharapkan Akan tercipta Lingkungan yang lebih menyenangkan Mendukung Dan membangun Bagi anak-anak Atau individu lainnya Budaya positif Yang tercipta Yang membantu mereka Mengembangkan diri Secara optimal Dan menghadapi Tantangan dalam kehidupan Dengan lebih baik Ya Jadi Ini untuk Disiplin positif Kemudian Untuk Nilai-nilai Itu bajikan Atau nilai universal Jadi Kita lihat Bagaimana Kita merubah Paradigma Dari stimulus Respon Pada pendekatan Teori kontrol Jadi ada Ini kayaknya Agak kecil Jadi kalau Kalau dulu kita Misalnya Jadi Perbedaannya Antara stimulus Respon Dan teori kontrol Jadi kalau Stimulus Respon itu Realitas Atau kebutuhan Kita sama Jadi Prinsip kita Bahwa Kita ini sama Saya memperlakukan Contoh Saya memperlukan Bu Christine Karena kalau menurut saya Saya seperti itu Biasa saja Tapi ternyata Kalau sama Bu Christine Berbeda Itu berarti Kita harus kembali Ke teori kontrol Bahwa Tidak semua Apa yang kita pakai Cocok di diri orang lain Seperti itu Contoh Nyatanya ya Untuk Bagaimana Merubah dari Stimulus Respon Bagaimana kita Respon Dan bagaimana kita Menontrol Kemudian semua orang Melihat hal yang sama Kalau teori kontrolnya Setiap orang Memiliki gambaran Berbeda Kemudian Kita mencoba Mengubah orang Agar berpandangan Sama dengan kita Nah kalau Teori kontrolnya Kita berusaha Memahami pandangan Orang lain Tentang dunia Jadi Sadarilah Atau Kita harus Menanamkan Bahwa Pemahaman Kita itu Beda-beda Begitupun Dengan siswa kita Pemahamannya itu Pasti akan Berbeda-beda Jadi mungkin Kita di atas Menjelaskan apa Nanti yang ditangkapnya Apa Karena memang Ternyata itu adalah Manusiawi Bahwa Mungkin Saya menjelaskan Panjang lebar Belum betul Ibu juga bisa Paham semuanya Jadi Memang Apa namanya Pemahaman orang Itu beda-beda Jadi Kalau Misalnya Dalam Perhidikan Guru bergerak Itu Enggak Enggak Misalnya Kita berpendapat Kayak Tidak ada Maksudnya Semuanya Pendapatnya Diterima Jadi Tidak ada Benar dan Salah Kemudian Perilaku buruk Dilihat Sebagai Suatu Kesalahan Kalau Teori kontrolnya Semua perilaku Memiliki Tujuan Kemudian Orang lain Bisa mengontrol Saya Kalau teori kontrol Hanya Anda Yang bisa Mengontrol Diri Anda Kemudian Saya bisa Mengontrol Orang lain Anda Tidak Bisa Mengontrol Orang lain Jadi Prinsipnya Adalah Yang bisa Mengontrol Diri Anda Adalah Anda Sendiri Kemudian Pemaksaan Ada pada Saat Bujukan Gagar Jadi Yang benar Adalah Kolaborasi Dan Konsensus Menciptakan Pilihan Pilihan Baru Kemudian Model Berpikir Menang Kalah Kalau teori Kontrol Itu Model Berpikir Menang Menang Kemudian Untuk Nilai-nilai Universal Itu adalah Nilai-nilai Yang akan Kita Capai Misalnya Disiplin Datang Tepat Waktu Itu Semuanya Semua Siswa Seluruh Warga Yang ada Di dalam Sekolah Itu Akan Mencapai Itu Atau Nilai Yang Umum Jadi Bukan Hanya Misalnya Kenapa Kita Harus Disiplin Menerapkan Disiplin Misal Datang Tepat Waktu Itu Berlaku Untuk Semuanya Bukan Hanya Si A B Dan C Itu Yang Dikatakan Sebagai Nilai-nilai Universal Atau Nilai-nilai Yang Kita Capai Dan Bersifat Umum Semuanya Bisa Dicapai Oleh Seluruh Seluruh Warga Sekolah Seperti itu Kemudian Teori Selanjutnya Adalah Teori Motivasi Hukuman Dan Penghargaan Serta Restitusi Jadi Untuk Teori Motivasi Jadi Kita Akan Lihat Yang Mana Yang Motivasi Hukuman Dan Penghargaan Dan Nantinya Akan Kita Lihat Tentang Restitusi Jadi Ada Tiga Motivasi Perlaku Manusia Jadi Dia Negosan Dalam Punya Restitusi Ya Bapak Ibu Guru Juga Pernah Mengalami Jadi Kenapa Kita Berperilaku Jadi Tiga Motivasi Perilaku Manusia Yang Pertama Untuk Menghindari Ketidaknyamanan Atau Hukuman Jadi Ini Adalah Tingkat Terendah Dari Motivasi Perilaku Manusia Biasanya Orang Yang Motivasi Perilakunya Untuk Menghindari Hukuman Atau Ketidaknyamanan Akan Bertanya Apa Yang Akan Terjadi Apabila Saya Tidak Melakukannya Sebenarnya Mereka Sedang Menghindari Permasalahan Yang Mungkin Muncul Dan Berpengaruh Pada Mereka Secara Fisik Psikologis Maupun Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Mereka Bila Mereka Tidak Melakukan Tidak Tersebut Motivasi Ini Bersifat Eksternal Jadi Motivasi Perilaku Manusia Yang Pertama Tadi Menghindari Ketidaknyamanan Atau Hukuman Yang Kedua Adalah Untuk Mendapatkan Imbalan Atau Penghargaan Dari Orang Lain Jadi Satu Tingkat Di atas Motivasi Yang Pertama Disini Orang Berperlaku Untuk Mendapatkan Imbalan Atau Penghargaan Dari Orang Lain Orang Dengan Motivasi Ini Akan Tanya Apa Yang Saya Dapatkan Apabila Saya Melakukannya Mereka Melakukan Sebuah Tindakan Untuk Mendapatkan Kujian Dari Orang Lain Yang Menurut Mereka Mereka Juga Melakukan Sesuatu Untuk Mendapatkan Hadiah Pengakuan Atau Imbalan Motivasi Ini Juga Bersifat Eksternal Jadi Kalau Misalnya Di Dalam Lingkungan Kelas Kita Akan Misalnya Siapa Yang Ranking Satu Akan Dapat Hadiah Biasanya Anak Kita Termotivasi Dan Ternyata Ini Juga Belum Dianggap Berhasil Jadi Dengan Misalnya Motivasi Eh Kalau Kamu Rajin Kamu Nanti Akan Dapat Hadiah Anak Ini Akan Rajin Saja Ketika Dia Akan Mendapatkan Hadiah Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Untuk Menjadi Orang Yang Mereka Inyinkan Dan Menghargai Diri Sendiri Dengan Nilai Yang Mereka Percaya Jadi Orang Dengan Motivasi Ini Akan Dertanya Akan Menjadi Orang Yang Seperti Apa Apabila Saya Melakukannya Mereka Melakukan Sesuatu Karena Nilai-nilai Yang Mereka Yakini Dan Hargai Dan Mereka Melakukannya Karena Mereka Ingin Jadi Orang Yang Melakukan Nilai-nilai Mereka Yakini Tersebut Nah Ini Adalah Motivasi Yang Membuat Seseorang Memiliki Disiplin Positif Karena Motivasi Berperilakunya Bersifat Internal Bukan Eksternal Nah Dari Tiga Motivasi Ini Kembali Lagi Ke diri Kita Kita Sudah Di Level Mana Jadi Mungkin Ibu Bisa Apa Namanya Tanya Ke dirinya Sudah Di Level Mana Apakah Hanya Untuk Menghindari Ketidak Nyamanan Atau Hukuman Atau Untuk Mendapatkan Nyebaran Atau Karena Memang Untuk Menghargai Diri Sendiri Jadi Ini Terkait Motivasi Selanjutnya Kita Akan Lihat Tentang Hukuman Konsekuensi Dan Restitusi Jadi Kalau Untuk Yang tadi Itu adalah Motivasi Dan Ini Adalah Untuk Hukuman Jadi Yang mana Hukuman Yang mana Konsekuensi Dan Yang mana Restitusi Jadi Sebisa Mungkin Hukuman Itu Itu Adalah Kalau Misalnya Kita Memberikan Hukuman Kepada Anak Kita Itu Dikategorikan Sebagai Identitas Yang Gagal Jadi Bagaimana Sebuah Hukuman Untuk Mendisiplinkan Jadi Misalnya Hukuman Itu Adalah Sesuatu Yang Menyakitkan Harus Terjadi Jadi Misalnya Tidak Memangai Sepatu Nanti Nyeker Di dalam Kelas Atau Nyeker Seharian Itu Adalah Termasuk Mungkin Dikatakan Sebagai Hukuman Dan Itu Akan Membekas Untuk Siswa Kita Nah Kalau Misalnya Untuk Konsekuensi Itu Sesuatu Harus Terjadi Dan Restitusi Itu Adalah Pilihan Kemudian Tidak Nyaman Untuk Murid Atau Anak Dalam Jangka Waktu Panjang Jadi Itu Kalau Misalnya Kita Memberikan Hukuman Kemudian Konsekuensinya Kalau Konsekuensi Tidak Nyaman Untuk Murid Dalam Jangka Waktu Pendek Jadi Nantinya Sebisa Mungkin Kita Itu Mengubah Kalau Misalnya Kalian Seperti Ini Hukumannya Seperti Ini Tidak Tetapi Nanti Kita Bisa Mengubah Bahasanya Jadi Misalnya Kalau Karena Memang Dalam Sebu Untuk Menerapkan Terisiklin Perlu Adanya Konsekuensi Jadi Kalau Bisa Nanti Jangan Hukumannya Ini Tetapi Lebih Diperhalus Menjadi Konsekuensi Jadi Kalau Misalnya Kalau Hukuman Korban Mendapatkan Keadilan Jadi Misalnya Berkelahi Terus Si A Berkelahi Dengan Si B Kemudian Yang Salah Adalah Si A Si A Yang kita Hajar Juga Atau Kita Pukul Juga Misalnya Si B Otomatis Mendapatkan Merasa Mendapatkan Keadilan Tetapi Konsekuensinya Korban Bisa Diabaikan Kemudian Restitusi Korban Mendapatkan Ganti Kemudian Murid Atau Anak Akan Tersakiti Kalau Konsekuensi Murid Atau Anak Dibuat Tidak Nyaman Kalau Restitusi Murid Atau Anak Mendapatkan Penguatan Kemudian Perilaku Pasif Agresif Meningkat Kalau Dihukum Kemudian Untuk Konsekuensinya Penguatan Hanya Bertahan Dalam Jangka Waktu Pendek Masalah Terpecahkan Kalau Restitusinya Jadi Ini Untuk Membedakan Mana Yang Hukuman Mana Yang Konsekuensi Dan Mana Yang Restitusi Selanjutnya Kita Ke Keyakinan Kelas Jadi Kalau Keyakinan Kelas Itu Lebih Sebenarnya Seperti Tata Tertip Atau Kesepakatan Kelas Hanya Saja Ada Beberapa Hal Yang Akan Kita Lihat Bagaimana Perbedaannya Kalau Misalnya Kita Membuat Keyakinan Kelas Itu Bersama Sama Dengan Siswa Jadi Jadi Kalau Untuk Keyakinan Kelas Mengapa Keyakinan Kelas Mengapa Tidak Peraturan Kelas Saja Jadi Ada Beberapa Dasar Kenapa Kita Berubah Menjadi Keyakinan Kelas Yang Pertama Adalah Misalnya Mengapa Kita Memiliki Peraturan Tentang Penggunaan Helm Pada Saat Pengendarai Pendaraan Rode Dua Atau Motor Kenapa Kenapa Harus Pake Helm Paling Pastinya Kita Menjawab Bahwa Supaya Kita Untuk Keselamatan Kemudian Mengapa Kita Memiliki Peraturan Menggunakan Masker Dan Mencuci Tangan Setiap Saat Berarti Untuk Kesehatan Atau Keselamatan Nah Nilai-nilai Keselamatan Dan Kesehatan Nilai Yang Kita Sebut Sebagai Suatu Keyakinan Jadi Kalau Misalnya Kita Menggunakan Helm Maka Kita Yakin Bahwa Insyaallah Kita Akan Selamat Begitupun Kalau Misalnya Kita Mencuci Tangan Memakai Masker Maka Kita Akan Sehat Selamat Kemudian Kalau Kita Sudah Yakin Bahwa Nanti Kalau Saya Pergi Misalnya Saya Pakai Helm Saya Yakin Insyaallah Selamat Seperti Itu Itu Adalah Akan Memberikan Nilai-nilai Kebajikan Di Balik Peraturan Yang Kita Buat Seperti Itu Kemudian Bagaimana Kita Membuat Peraturan Di Kelas Sendiri Dan Menganalisis Peraturan Yang Telah Dibuat Ini Sebenarnya Proses Untuk Buat Di Kelas Tapi Saya Belum Perantai Juga Jadi Dalam Membuat Keyakinan Kelas Itu Yang Yang Pertama Adalah Kita Lihat Tahapan Tahap Bagaimana Kita Membuat Program Kebajikan Jadi Yang Pertama Adalah Lihat Daftar Kebajikan Yang Telah Disusun Bersama Jadi Kalau Misalnya Di Kelas Kita Tentunya Sudah Ada Tata Tertip Jadi Sekolah Kita Sudah Memiliki Tata Tertip Itu Yang Akan Kita Lihat Dalam Membuat Sebuah Kesepakatan Atau Keyakinan Kelas Kemudian Menentukan Nilai-nilai Kebajikan Yang Dijadikan Perhatian Utama Kemudian Disempurnakan Beberapa Daftar Nilai-nilai Kebajikan Yang Utama Kemudian Nanti Itu Disepakati Jadi Kalau Prakteknya Di Kelas Itu Bisa Kita Misal Satu Anak Itu Kita Berikan Lima Maksudnya Disuruh Membuat Apa Yang Akan Mereka Patuhi Misal Apa Yang Akan Kita Sepakati Jadi Masing-masing Anak-anak Itu Membuat Lima Peraturan Kemudian Nantinya Itu Akan Kita Pilih-pilih Jadi Mana Sekiranya Kalimatnya Itu Masih Kalimat Negatif Misal Tidak Boleh Membuang Sampah Kayak Itu Jadi Biasanya Kesepakatan Itu Tidak Boleh Membuang Sampah Tidak Boleh Mengolok Teman Itu Diubah Menjadi Kalimatnya Yang Lebih Positif Misal Buang Sampah Pada Tempatnya Kemudian Saling Menghargai Teman Tetapi Nanti Itu Akan Ada Dia Diajak Diajak Anak Anak Itu Untuk Melihat Jadi Ini Contoh Keyanginan Kelas Misal Selalu Bersikap Positif Jadi Nanti Itu Akan Kita Lihat Misal Disini Ada Kegiatan Tampak Atau Tidak Tampak Seperti Jadi Kalau Misalnya Anggota Kelas Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Dan Setiap Kelompok Itu Diberikan Kertas Jadi Misal Kalau Dia Sudah Yakin Seperti Tadi Selalu Bersikap Positif Apakah Ini Adalah Tampak Atau Tidak Tampak Jadi Bisa Apa Yang Bisa Kita Lihat Atau Terukur Atau Misal Datang Tepat Waktu Itu Bisa Kita Lihat Jadi Bisa Kita Ukur Kemudian Untuk Keyakinan Kelas Satu Contohnya Setiap Anggota Kelas Perlu Belajar Setiap Anggota Kelas Perlu Senang Jadi Ini Semuanya Kita Rangkum Itu Dari Usulan Anak Anak Jadi Kalau Dalam Keyakinan Kelas Itu Usulannya Anak Anak Jadi Nanti Kita Rangkum Bersama Kalau Misalnya Masih Ada Kalimat Yang Negatif Itu Kita Rangkukan Bersama Jadi Kalimat Positif Kemudian Nanti Kita Pajang Jadi Kalau Sudah Misalnya Dirangkum Yang Mana Yang Mirip Itu Dijadikan Satu Kemudian Nanti Kita Pajang Di Kelas Dan Anak Anak Akan Merasa Senang Karena Itu Adalah Hasil Usulannya Jadi Nanti 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 Pada Saat Mereka Melanggar Atau Misalnya Tidak Sesuai Dengan Pemahamannya Itu Nanti Akan Kita Selesaikan Dengan Sekitiga Restitusi Jadi Mereka Sudah Berkeyakinan Mereka Sudah Membuat Sendiri Maka Nanti Untuk Konfirmasinya Kita Bisa Lebih Mudah Karena Mengingatkan Kembali Kalian Kemana Sudah Sepakat Tentu Kenapa Kok Bisa Dilanggar Seperti Misalnya Ini Tablet Tablet Tengnya Misalnya Tampak Seperti Datang Tepat Waktu Kalau Tidak Tampak Seperti Sering Hadir Terlambat Jadi Ini Hormat Bekerja Kalau Bekerja Tekun Bekerja Dan Menyimak Guru Itu Tampak Sepertinya Kalau Tidak Tampak Seperti Tidak Mendengarkan Guru Dan Acu Tak Acu Jadi Ada Ukuran Yang Bisa Kita Lihat Misalnya Kalau Dalam Membuat Keyakinan Misalnya Terdengar Terlihat Berperilaku Jadi Misalnya Disiplin Apakah Terdengar Apakah Terlihat Atau Berperilaku Itu Itu Untuk Keyakinan Kelas Tadi Sudah Berarti Yang pertama Tadi Disiplin Positif Kemudian Teori Motivasi Kemudian Keyakinan Kelas Selanjutnya Kita Akan Kebutuhan Dasar Manusia Jadi Ternyata Manusia Itu Punya Kebutuhan Dasar Jadi Kebutuhan Dasar Manusia Ada Lima Yang pertama Adalah Kebutuhan Bertahan Hidup Jadi Kebutuhan Pertama Adalah Kebutuhan Bertahan Hidup Kebutuhan Bertahan Hidup Adalah Kebutuhan Yang Bersifat Fisiologis Untuk Bertahan Hidup Misalnya Kesehatan Rumah Dan Makanan Kemudian Kebutuhan Biologis Sebagai bagian Dari Proses Reproduksi Termasuk Kebutuhan Untuk Tetap Bertahan Hidup Ini Yang pertama Kebutuhan Bertahan Hidup Kemudian Kebutuhan Yang kedua Adalah Kasih Sayang Dan Rasa Diterima Jadi Ternyata Kita juga Butuh Rasa Diterima Atau Kebutuhan Diterima Kebutuhan Ini Dan Tiga Kebutuhan Berikutnya Adalah Kebutuhan Psikologis Jadi Kebutuhan Untuk Disayangi Dan Diterima Meliputi Kebutuhan Akan Hubungan Dan Koneksi Sosial Kebutuhan Untuk Memberi Dan Menerima Kasih Sayang Dan Kebutuhan Untuk Merasa Menjadi Bagian Dari Suatu Kelompok Jadi Kalau Misalnya Ini Juga Berlaku Di Kelas Kita Jadi Ini Kok Kenapa Cari Perhatian Cari Perhatian Atau Mungkin Temannya Berarti Itu Termasuk Kebutuhan Kebutuhan Kasih Sayang Dan Rasa Diterima Kemudian Kebutuhan Penguasaan Atau Kebutuhan Pengakuan Atas Kemampuan Jadi Ternyata Anak-anak Kita Itu Juga Membutuhkan Pengakuan Atas Kemampuan Jadi Misal Kalau Anak-anak Kita Melakukan Sebuah Apa Namanya Tindakan Yang Bagus Atau Itu Harus Ada Pengakuan Jadi Itu Kebutuhan Dasarnya Manusia Ternyata Itu Pengakuan Jadi Kalau Sekecil Apapun Prestasi Yang Dia Dapatkan Dia Wajib Diberi Apresiasi Seperti Itu Kemudian Kebebasan Jadi Kebutuhan Akan Pilihan Jadi Anak-anak Kita Itu Juga Atau Manusia Itu Butuh Juga Yang Namanya Kebebasan Atau Kebutuhan Akan Pilihan Jadi Kebutuhan Untuk Bebas Adalah Kebutuhan Untuk Kemandirian Otonomi Memiliki Pilihan Dan Mampu Mengendalikan Arah Hidup Seseorang Anak-anak Dengan Kebutuhan Kebebasan Yang Tinggi Mengingatkan Pilihan Mereka Perlu Banyak Bergerak Suka Terpengaruh Orang Lain Dan Senang Mencoba Hal Baru Dan Menarik Kemudian Kebutuhan Yang Selanjutnya Adalah Kesenangan Jadi Kebutuhan Untuk Merasa Senang Jadi Kita Itu Butuh Juga Untuk Merasa Senang Bersenang Senang Jadi Kebutuhan Adalah Kesenangan Adalah Kebutuhan Untuk Mencari Kesenangan Bermain Dan Tertawa Jadi Bayangkan Hidup Tanpa Kenikmatan Apapun Betapa Menyedihkan Jadi Kalau Misalnya Kita Bersenang Senang Itu Berarti Kita Butuh Akan Kesenangan Jadi Ini Lima Kebutuhan Dasar Manusia Yang Pertama Tadi Adalah Kebutuhan Untuk Bertahan Hidup Kemudian Kasih Sayang Dan Rasa Diterima Penguasaan Kebebasan Kesenangan Jadi Ada Lima Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Restitusi Lima Posisi Kontrol Guru Jadi Kita Sebagai Guru Punya Lima Posisi Kontrol Yang Pertama Penghukum Yang Kedua Pemantau Yang Ketiga Pembuat Rasa Bersalah Yang Keempat Teman Yang Kelima Manager Jadi Ayo Kita Lihat Kita Sudah Di Posisi Mana Penghukum Jadi Seorang Penghukum Bisa Menggunakan Hukuman Fisik Maupun Verbal Jadi Penghukum Itu Bukan Hanya Dipakai Fisik Tetapi Juga Bisa Verbal Orang Orang Yang Menjalankan Posisi Penghukum Senang Biasa Mengatakan Bahwa Sekolah Memerlukan Sistem Atau Alat Yang Dapat Lebih Menekan Murid Lebih Dalam Lagi Buru-Buru Yang Menerapkan Positif Penghukum Akan Berkata Mempatuhi Aturan Sayang Awas 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 Jadi Ternyata Awas Ya Sudah Menghukum Secara Verbal Kamu Selalu Saja Salah Pasti Selalu Yang Terakhir Selesai Nah Misal Ada Kamu Lagi Kemudian Jadi guru Seperti ini Senang Saya percaya Hanya ada Satu cara Agar Pembelajaran Bisa Berhasil Yaitu Caranya Guru Tersebut Jadi Penghukum Itu Nada Suara Tinggi Bahasa Tubuh Mata Melotot Dan Jari Menunjuk-nunjuk Ya Itu Untuk Kemudian Untuk Pemantau Jadi Pemantau Berarti Mengawasi Pada Saat Kita Mengawasi Kita Bertanggung Jawab Atas Perilaku Orang-orang Yang Kita Awasi Di Posisi Pemantau Berdasarkan Pada Peraturan-peraturan Dan Konsekuensi Dengan Menggunakan Sangsi Konsekuensi Kita Dapat Memisahkan Hubungan Pribadi Kita Dengan Murid Sebagai Seorang Yang Menjarakan Posisi Pemantau Pertanyaan Yang Diajukan Seorang Pemantau Peraturannya Apa Kemudian Apa Yang Telah Kamu Lakukan Saksi Atau Konsekuensinya Apa Jadi Ini Biasanya Berlaku Kalau Misalnya Kita Menjadi Guru Pengganti Jadi Biasanya Kita Hanya Memantau Saja Terus Nanti Kalau Ada Yang Tidak Mengerjakan Atau Ada Yang Ribut Paling Kita Laporkan Ke Guru Kelas Jadi Itu Adalah Status Guru Sebagai Pemantau Kemudian Yang Ketiga Adalah Pembuat Rasa Bersalah Kemudian Kalau misalnya Ibu Sangat Kecewa Sekali Dengan Kamu Itu Ternyata Pembuat Rasa Bersalah Jadi Dengan Misalnya Guru Akan Bersuara Lebih Lembut Jadi Lembut Lembut Kemudian Pembuat Rasa Bersalah Akan Menggunakan Sengingan Yang Buat Orang Lain Merasa Tidak Nyaman Bersalah Atau Rendah Diri Kata-kata Yang Meluat Dengan Lembut Akan Seperti Ibu Sangat Kecewa Sekali Dengan Kamu Berapa Kali Bapak Harus Memberitahu Kamu Ya Berapa Kali Diberitahu Tapi Tidak Dengar Dengar Juga Jadi Ternyata Adalah Pembuat Rasa Bersalah Pembuat Rasa Bersalah Jadi Di posisi Ini Murid Akan memiliki Penilaian Diri Yang Murug Tentang Diri Mereka Murid Merasa Tidak Berharga Dan Telah Mencewakan Orang-orang Yang Bisa Yang Jadi Kalau Kita Membuat Seperti Itu Akan Membuat Siswa Kita Merasa Tidak Berharga Kemudian Yang Keempat Adalah Teman Guru Pada Posisi Ini Tidak Akan Menyakiti Murid Namun Akan Tetap Berupaya Mengontrol Murid Melalui Persuasi Posisi Teman Pada Guru Bisa Negatif Ataupun Positif Positif Disini Berupa Hubungan Baik Yang Terjalin Antara Guru Dan Murid Guru Di Posisi Teman Menggunakan Hubungan Baik Dan Rumor Untuk Mengaruhi Seseorang Mereka Berkata Ayo Bantulah Demi Bapak Ya Jadi Kayak Kita Ini Bisa Saja Membuat Memangnya Ibu itu Siapa Teman Pula Atau Gimana Ayo Ingat Tidak 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 Ayo Ingat Tidak Bantuan Bapak Serema Ini Jadi Kayak Pamri Kesiswanya Kemudian Sudah Ini Tidak Apa-apa Nanti Bantu Bereskan Itu Juga Termasuk Teman Menganggap Bahwa Guru Itu Adalah Teman Kemudian Hal Negatif Dari Posisi Teman Adalah Bila Suatu Saat Guru Tersebut Tidak Membantu Maka Murid Akan Kecewa Dan Berkata Saya Pikir Bapak Ibu Teman Saya Murid Merasa Dikecewakan Dan Tidak Mau Lagi Berusaha Hal Lain Yang Mungkin Timbul Adalah Murid Hanya Akan Bertindak Untuk Guru Tertentu Dan Tidak Untuk Guru Lainnya Murid Akan Tergantung Pada Guru Tersebut Jadi Kalau Sama Bu Ini Mau Tetapi Sama Ibu Itu Sudah Mau Seperti itu Sebagai Manager Jadi Di Posisi Terakhir Manager Adalah Posisi Dimana Guru Berbuat Sesuatu Bersama Dengan Murid Mempersilahkan Murid Mempertanggungjawabkan Perlakunya Mendukung Murid Agar Dapat Menemukan Solusi Atas Permasalahannya Seorang Manager Telah Memiliki Keterampilan Di posisi Teman Maupun Pemantau Dan Dengan Demikian Bisa Jadi Di Waktu Waktu Tertentu Kembali Pada Kedua Posisi Tersebut Bila Diperlukan Namun Bila Kita Menginginkan Murid Kita Menjadi Manusia Yang Merdeka Mandiri Dan Bertanggungjawab Maka Kita Perlu Mengacu Kepada Restitusi Yang Dapat Menjadikan Murid Kita Seorang Manager Bagi Dirinya Sendiri Di Manager Murid Diajak Untuk Menganalisis Kebutuhan Dirinya Maupun Kebutuhan Orang Lain Disini Pendekanan Bukan pada Kemampuan Membuat Konsekuensi Namun Dapat Berkolaborasi Dengan Murid Bagaimana Memperbaiki Kesalahan Yang Ada Jadi Seorang Manager Akan Berkata Apa Yang Kita Yakini Jadi Misalnya Kita Sudah Buat Keyakiran Kelas Jadi Kalau Misalnya Mereka Melanggar Yang Paling Pertama Kita Tanyakan Adalah Apa Yang Mereka Apa Yang Kita Kita Yakini Kemudian Apakah Kamu Meyakininya Atau Jika Kamu Meyakininya Apakah Kamu Bersedia Memperbaikinya Jika Jika Kamu Memperbaiki Hal Ini Menunjukkan Apa Tentang Dirimu Kemudian Apa Rencana Kamu Untuk Memperbaiki Hal Ini Jadi Tugas Seorang Manager Bukan Untuk Mengatur Perilaku Seseorang Kita Memimpin Murid Untuk Dapat Mengatur Dirinya Seorang Manager Bukannya Memisahkan Murid Dari Kelompoknya Tapi Mengembalikan Murid Tersebut Kelompoknya Dengan Lebih Baik Dan Kuat Bisa Jadi Dalam Praktik Penerapan Disiplin Sehari-hari Kita Kembali Ke Posisi Teman Atau Pemantau Karena Murid Yang Ditangani Belum Siap Diajak Berdiskusi Atau Diundang Melakukan Restitusi Namun Perlu Sadari Tujuan Akhir Dari Lima Posisi Kontrol Seorang Muruh Adalah Pencapaian Posisi Manager Dimana Posisi Inilah Murid Dapat Menjadi Pribadi Yang Mandiri Merdeka Dan Bertanggung Jawab Atas Segala Perlaku Dan Sikap Yang Yang Pada Akhirnya Dapat Menciptakan Likuan Yang Positif Yang Mandiri Aman Jadi Yang Terakhir Adalah Segitiga Restitusi Jadi Ini Ada Videonya Jadi Dalam Segitiga Restitusi Adalah Tiga Cara Untuk Menyelesaikan Sebuah Permasalahan Jadi Melakukan Segitiga Restitusi Yang Pertama Adalah Menstabilkan Identitas Jadi Kalau kemarin Kita belajar Ini Alhamdulillah Kayaknya Teman-teman Ini Sudah Sudah Banyak Melakukan Praktek Segitiga Restitusi Tetapi Pada Saat Itu Kita Belum Tahu Ternyata Ini Yang Dikatakan Sebagai Segitiga Restitusi Jadi Yang Pertama Dalam Menstabilkan Identitas Jadi Kita Bagian Dasar Dari Segitiga Bertujuan Untuk Mengubah Identitas Anak Dari Orang Yang Gagal Karena Melakukan Kesalahan Menjadi Orang Yang Sukses Anak Yang Melanggar Peraturan Karena Sedang Mencari Perhatian Adalah Anak Yang Sedang Mengalami Kegagalan Dia Mencoba Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Namun Ada Benturan Kalau Kita Mengkritik Dia Maka Kita Kalau Kita Ingin Dia Menjadi Reflektif Maka Kita Harus Menyakinkan Si Anak Dengan Cara Mengatakan Kalimat Kalimat Jadi Berbuat Salah Itu Tidak Apa-apa Kemudian Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Saya Juga Pernah Melakukan Kesalahan Seperti Itu Kemudian Kita Bisa Menyelesaikan Ini Bapak Ibu Tidak Tertarik Mencari Siapa Yang Salah Tapi Bapak Ingin Mencari Solusi Dari Kemasalahan Ini Kamu Berhak Merasa Begitu Kemudian Apakah Kamu Sedang Menjadi Teman Yang Baik Buat Dini Sendiri Jadi Itu Adalah Pertanyaan Pertanyaan Untuk Menstabilkan Identitas Jadi Kalau Misalnya Mereka Berkelahi Ini Adalah Referensi Apa Yang Kita Lakukan Pertama Itu Menstabilkan Identitas Jadi Jangan Sampai Dia Merasa Merendah Diri Atau Merasa Jagah Karena Sudah Berbuat Salah Nanti Di Hujud-hujudnya Akan Ada Konsekuensi Kemudian Yang Kedua Adalah Validasi Tindakan Yang Salah Jadi Setiap Tindakan Kita Dilakukan Dengan Suatu Tujuan Yaitu Memenuhi Kebutuhan Dasar Kalau Kita Memahami Kebutuhan Dasar Apa Yang Mendasari Sebuah Tindakan Maka Kita Akan Bisa Menemukan Cara Paling Efektif Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut Jadi Menurut Teori Kontrol Semua Tindakan Manusia Baik Atau Guru Pasti Memiliki Maksud Dan Tujuan Tertentu Jadi Seorang Guru Yang Memahami Teori Kontrol Pasti Akan Mengubah Pandangannya Dari Teori Stimulus Response Yang Saya Indikan Tadi Ke Cara Berpikir Proaktif Yang Mengenali Tujuan Dari Setiap Tindakan Kita Mungkin Tidak Suka Setiap Orangan Seorang Anak Yang Terus Menerus Merengek Tapi Sikap Itu Mendapat Kehatian Kita Maka Itu Telah Memenuhi Kebutuhan Anak Tersebut Kalimat Kalimat Di bawah Ini Mungkin Terdengar Asing Buat Guru Namun Bila Dikatakan Dengan Nada Tanpa Menghakimi Akan Memvalidasi Kebutuhan Baik Jadi Misal Kayak Saya Tahu Kamu Salah Kamu Bisa Saja Nantinya Berbuat Lebih Tapi Bersyukur Kamu Hanya Menampar Kamu Bisa Saja Berbuat Lebih Parah Dari Itu Jadi Itu Adalah Validasi Tindakan Yang Salah Padahal Kamu Bisa Melakukan Yang Lebih Buruk Dari Ini Ya Kamu Pasti Punya Alasan Mengapa Melakukan Hal Itu Kamu Patut Bangga Pada Dirimu Sendiri Karena Kamu Telah Menyembungi Sesuatu Yang Penting Buatmu Kemudian Kamu Boleh Mempertahankan Sikap Itu Tapi Kamu Harus Menambahkan Sikap Yang Lainnya Kemudian Itu Untuk Pandas Tindakan Masalah Kemudian Menanyakan Keyakinan Jadi Teori Kontrol Menyatakan Bahwa Kita Pada Dasarnya Termotivasi Secara Internal Ketika Identitas Sukses Telah Tercapai Dan Tingkat Laku Yang Salah Telah Divalidasi Maka Anak Akan Siap Untuk Dihubungkan Dengan Nilai-nilai Yang Dia Percaya Dan Berpindah Menjadi Orang Yang Dia Inginkan Pertanyaan Pertanyaan Di bawah Ini Menghubungkan Keyakinan Anak Dengan Keyakinan Kelas Atau Keluarga Apa Yang Kita Percaya Sebagai Kelas Atau Keluarga Kembali Lagi Kita Mengingatkan Apa Yang Sudah Kita Yakini Dari Keyakinan Kelas Tadi Kemudian Apa Nilai-nilai Umum Yang Telah Disepakati Kemudian Apa Bayangan Kita Tata Kelas Yang Ideal Dan Apakah Kamu Menjadi Orang Yang Seperti Apa Penting Untuk Menanyakan Ke Anak Kehidupan Seperti Apa Nantinya Yang Mereka Inyinkan Kemudian Apakah Kamu Ingin Menjadi Orang Yang Sukses Bertanggung Jawab Atau Bisa Dipercaya Ini Untuk Segitiga Restitusi Jadi Yang Pertama Tadi Menstabilkan Identitas Memvalidasi Tindakan Yang Salah Dan Menanyakan Keyakinan Kita Akan Sebelum Berakhir Kita Akan Melihat Video Contoh Penerapan Restitusi Terima Tidak Terima kasih. 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 Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas mulut dari identitas gagal ke identitas sukses. Mulut yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka prosesinya tidak akan endah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid kesempatan. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memonjokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih ke gabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tidak, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersebiakkah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikiran yang telah bergeser ingin menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas yang apa yang kita menuju. Dua, mulai divalidasi apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran semua kelas yang ideal bagi kamu. Empat, kamu ingin menerima kelas seperti ini. Jangan lupa, kamu ingin menerima kelas seperti ini. Terusnya perlu ditahapkan Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki kandungan dengan masalah yang ada Empat, usaha perlu adanya sebuah usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan Lima, waktu perlu diindikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna Yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan Dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan Maka tidak perlu dijalankan secara berurutan Bahkan bisa sempurna menanyakan apa keyakinannya kita sepakati Dengan menjalankan segitiga restitusi Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi Dapat membuka ulasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Semakin percaya diri, mandiri, dan berdekat Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat Terima kasih telah menonton 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 Mungkin ada rumpan balik dari teman-teman Saya harus silakan Kurius boleh tanya Kan berarti kalau disimpulkan Hukuman itu kan berarti tidak lagi diperkenalkan Sebenarnya secara vulkan kita menyampaikan Dihukum ya, seperti itu Bagaimana menyikapi anak-anak misalnya Apakah diajak berbicara seperti tadi Kalau tadi, kemungkinan anak-anaknya sudah SMA Ya, mungkin diajak ngomong itu sudah bisa Jadi, kita terutama kelas lawan itu Kira-kira yang mudah untuk menjadi itu Dapatkan Ya, kalau memang kita lihat yang tadi itu kan Sudah tinggi ya Pemahamannya pun juga Artinya sudah Mungkin di dalamnya Sudah ngopel Jadi Terima kasih 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 Keyakinan Keyakinan dulu Jadi Tadi itu tahapannya harus kita Buat keyakinannya dulu Kemudian Kalau memang Tidak ada lagi Sebisa mungkin Kita tidak ada lagi mengatakan Bahwa kamu dihukum Tetapi Pada saat mereka Misal Melanggar Yang anak kecil ini Yang melanggar Mungkin Kira-kira Misalnya kita bisa memberi pilihan Misalnya Kenapa kamu pakai Misalnya Sepatunya Sepatutipi Dia kan Akan pasti Mengeluarkan Kunat-kunatnya Kenapa Alasannya Kenapa Kan dari Keyakinan tadi Bahwa misal Dalam keyakinan ibu Ketika kita melanggar Itu nanti Ada yang namanya Konsekuensi Jadi Tidak lagi Bahwa kamu Saya datu di hukuman Jadi Kalau hukumannya Langsung Pikirannya anak-anak itu Akan Menyakitkan Tetapi Kalau kita menggantinya Konsekuensi Maka Bahasanya Lebih halus Jadi Meskipun pada saat itu Ana akan merasa Bahwa Saya malu Karena saya Tidak tertib Tetapi Tidak terlalu lama Karena memang Ada konsekuensi Yang harus dia bayar Yang sesuai dengan Apa namanya Restitusinya Pilihan yang dia ambil Jadi Kalau misalnya Dia melanggar Kita memberikan Apa yang akan kamu lakukan Jadi Memberikan pilihan Untuk Mengembalikan Kemandiriannya Mengembalikan Kepercayaan dirinya Mengembalikan Rasa kesalahannya Bahwa Saya sudah melakukan Yang mengungsi Maka Maka Dengan konsekuensi Bahwa Saya begini Saya akan Berbuat seperti ini Untuk Kepercayaan dirinya Dan saya rasa Kalau anak-anak pun Anak-anak Anak-anak kelas 1, 2, 3 Kalau misalnya Komunikasinya Lebih sederhana Kemudian Ditanyai Apa Maunya mereka itu Pasti juga Dia akan menjawab Dengan Dengan Tetapi Bahasanya Tidak lagi Bahwa Kamu dihukum Tetapi Seperti tadi Jadi harus Memstabilkan identitasnya Dulu Setelah itu Kita bisa memberikan Pilihan Konsekuensi Yang sudah kita Kepakasi Di PEMB Dan Terima kasih туда Tidak Baik, Bapak-Ibu, terima kasih waktunya Apa yang sudah saya pahami Itu masih jauh sekali dari kesempatan Jauh sekali dari Yang diingkatkan modul ini Tetapi itu adalah Kalau misalnya untuk depannya Mudah-mudahan Adalah dari budaya positif ini Bisa menyambut Atau ada yang berkenan Di hati kita bahwa Ya benar juga ya Apa yang disampaikan Kemudian saya mohon maaf Kalau misalnya Dalam menyampaikannya saya tidak Tidak mutut Ya karena itu adalah Belajar dari saya Kemudian Kalau ada sisi positifnya Ya mungkin Bisa bermanfaat Dengan teman-teman Saya akan menjadi Rancar yang ini Kemudian Terima kasih Bu Kudiani Waktu ini sudah Semuanya panjang Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih